Intro Assalamualaikum Halo guys, nama aku Bila Jadi sekarang aku sedang bersekolah di salah satu SMK di Surakarta Yaitu SMK IT Smart Informatika Aku sangat bersyukur sekali bisa menjadi bagian dari salah satu sekolah berbasis Islam terpadu Karena tidak hanya belajar tentang pelajaran umum Tapi kita juga diajarkan tentang ilmu agama yang mendalam Dan kita juga diajarkan tentang ilmu IT juga Salah satunya perakitan komputer Nah, sebelum kita merakit komputer dengan benar Kita harus mengetahui komponen-komponen apa yang harus ada di dalam komputer tersebut Nah, ini adalah motherboard sebagai tempat komponen-komponen komputer Kemudian ada VGA Tempat untuk mengolah data lalu dikomunikan ke monitor Kemudian ada headsync sebagai pendingin prosesor Kemudian ada hard disk Nah, ini adalah penyimpanan yang bersifat tetap di komputer Kemudian ada RAM Ini adalah penyimpanan yang bersifat sementara di komputer Nah, ini nih teman-teman Komponen komputer yang sangat penting Yaitu adalah prosesor Dimana ini sebagai otak pemrosesan komputer Nah, itu tadi adalah komponen-komponen yang ada di dalam komputer Sekarang, bagaimana sih cara merakit komputer yang benar Dan apa saja langkah-langkahnya Yuk, check it out Nah, disini sudah ada retan saya yang bernama Golib Tegar Wicak Sonok Oke, sudah pas Nah, jadi gini teman-teman Cara merakit komputer yang baik dan benar Yang pertama, kita perlu memasang motherboardnya Kemudian kita memasang prosesor Kemudian kita memasang fan head seat Dan kemudian kita bisa memasang seperti hard disk, RAM Dan yang terakhir yaitu power supply Nah, itu teman-teman Komponen-komponen yang ada di dalam komputer Dan langkah-langkah merakit komputer yang benar Oke, guys Jadi, itu tadi ya Oke, guys Nah, itu tadi Pembahasan terkait perakitan komputer ya, guys Pak RT Ada apa ya, Pak RT? Assalamualaikum, Pak Waalaikumsalam, Mas Bilal Ada yang bisa saya bantu, Pak? Jadi gini, Mas Komputer saya akan teropor Iya Apakah Mas Bilal bisa ke sini? Oke, Pak Saya akan segera ke sana Baik, terima kasih, Mas Bilal Iya, Pak Sama-sama, Pak Assalamualaikum, Pak Eh, kita silahkan masuk, Mas Oh, iya, Pak Gimana, Pak? Problemnya gimana, ya, Pak? Jadi, trouble-nya itu, Thomas Tadi, saat saat pagi itu Tiba-tiba blank hitam sendiri Kenapa? Kalau biasanya Blank hitam sendiri itu Terkait dengan Rangnya, Pak Mungkin Kurang neken atau Ada yang goyang gitu, Pak Coba saya cek, ya, Pak Tuh, silahkan, Mas Tuh, kan, kurang neken, Pak Kalau biasanya Masang RAM Harus sampai bunyi klik gitu Coba, ya, Pak Itu, Pak Bisa silahkan Tidak, Pak Terima kasih, ya, Mas Bilal, ya Iya, Pak Nah, itu tadi, guys Kegunaan dari kita Belajar merakit komputer Jadi, berguna Bagi masyarakat juga Nah, itu tadi, guys Pembahasan vlog kita Terkait perakitan komputer Sekian Terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh